GEMPOL PLERET Gempol pleret, mungkin sebagian besar di antara Anda para generasi muda tidak mengetahui minuman jadul yang satu ini. Ya, gempol pleret atau sering disebut es gempol pleret merupakan salah satu minuman legendaris khas kota Solo yang memiliki rasa manis serta mengenyangkan. Sayangnya, minuman berbahan dasar tepung beras dan santan ini keberadaannya sudah semakin jarang ditemui. Namun jangan khawatir, di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Tegal Made, Mojo Laban, Anda masih dapat menjumpai gerobat para penjual es gempol pleret ini. Salah satu penjualnya ialah Darman, warga asal Sukoharjo, Jawa Tengah, yang sudah bertahun-tahun lamanya menekuni usaha sebagai penjual es gempol pleret. Kalau yang saya jual ini, isinya gempol pleret sama mutiara, kalau ada nangka biasanya saya kasih buah nangka itu. Berhubungan ini buah nangka tidak ada, tidak saya kasih. Gempol itu ya yang dibikin itu pokoknya dari tepung beras sama air santan, jadi rasanya kan gurih. Pleretnya tepung beras sama gula merah, gula jawa, jadi rasanya kan manis. Ya tinggal melihat cuaca dulu, cuaca kalau panas ya kurang lebih 5 kilo nang, 5 kilo beras. Bagaimana pemirsa, selain murah meriah, es yang dibanderol dengan harga 3.000 rupiah ini juga bisa bikin perut kenyang lho. Saya dari Sukoharjo ini, jauh-jauh dari Sukoharjo ini mau nyari gempol pleret khas ini. Katanya sih enak, manis. Rasanya ternyata manis apalagi pas manas-manis, jadi minum gempol pleret yang segar banget. Bila Anda sedang berlibur atau berkunjung ke Kabupaten Sukoharjo, tidak ada salahnya untuk segar mampir dan mencicipi kesegaran dari manisnya es gempol pleret ini. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Septian Eko Wahyudi melaporkan.